Selamat datang Ahlaluas Ahlan di Pondok Pesantren Nurulilmi Darunajah 14 Pesantren di bawah kaki Gunung Karang yang terletak di Kabupaten Serang, Banten, Indonesia Ini bukan hanya pesantren, tapi ini adalah rumah tempat tumbuh kembangnya anak-anak kita Di mana anak-anak DGD dan Sibina dengan pola pendidikan totalitas 24 jam Disiapkan untuk menjadi generasi pemimpin di masa yang akan datang yang tanpa COVID-19 Ulama, Zulama, Algenia melalui pendidikan yang bertumbuh pada proses Berdiri, sejak 16 Oktober 2010, Pesantren Nurulilmi sudah memiliki jembatan pendidikan formal Dengan TK dan SD Islam modern, SMP, SMA, serta SMK jurusan multimedia Yang berada dalam naungan terbiatul mu'alimin wal mu'alimah tali islamiyah Dengan perpaduan kurkulum pesantren Darunajah, Gontor, dan kurkulum pendidikan nasional Selain daripada itu, Pesantren Nurulmi juga membuka lembaga Tafiat Putra dan Putri Dengan program Tafiat Reguler dan Tafiat Ashabunajah Yang didukung dengan pengajar Hafiz dan Hafizoh, serta lingkungannya Asri Yang membantu anak-anak untuk menghapal Di bawah naungan Yayasan Darunajah yang telah diiklal wakafkan oleh Gaya Haji Abdul Manak Mukhayar Dan Tual Kemaruzaman Gaya Haji Marus Amin Darunajah telah menjalin kerjasama dengan banyak institusi Baik di luar negeri maupun dalam negeri Dengan adanya kerjasama yang sangat luas Pesantren Nurulmi mampu bersinggir re-globalisasi Untuk mendidik karakter dan mental para santri Agar berpukar teguh kepada Alpuran dan Sungai Santri Nurulmi dengan lahan yang luas dan akses yang mudah Berada cepat di bawah kaki Gunung Karang Memberikan nuansa nyaman dan nabai Dan terletak pada zona pendidikan antara lain Untuk Tertan, Buin, Bumbajah Dan dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Banten Tidak hanya itu, Nurulmi juga mengajarkan pendidikan non-akademis Untuk mengembangkan bakat dan minat santri Dengan sistem pendidikan totalitas 24 jam Santri Nurulmi mengajarkan pendidikan akademis Untuk membentuk generasi yang berakal Bermoral dan berhati nurani Guna menjawab tantangan global di masa depan Organisasi diperlukan untuk melatih kepemimpinan Serta agresasi guna menjadikan santri pemimpin Yang merahkan di masa yang terletak Sebagai kampung ilmu Pondok pesantren Nurulmi Darunajah 14 Terus berjuang untuk menciptakan kader-kader pemimpin Rumat yang mutafakit pikir Melalui pendidikan yang bertunggu pada proses dan modern Untuk menghadapi tantangan zamannya Selamat bergabung di pesantren kita Rumah kita bersama Terima kasih telah menonton!